Saudara hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah nama sebagai Kepala Badan, Staff Khusus, Ketua Mahkamah Agung hingga Penasehat Khusus Presiden. Presiden melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung. Sejumlah nama yang pernah mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju juga dilantik untuk mengisi posisi baru. Ada nama Muhajir Effendi yang dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden Urusan Haji dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasehat Khusus Presiden Urusan Kesehatan Nasional. Serta ada juga selebritas Raffi Ahmad yang dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda yang saat ini berada di Istana Kepresidenan. Fedriska, apa saja yang menarik dalam pelantikan Kepala Badan dan juga Penasehat serta staff khusus Presiden tadi, Fedriska? Ya, selamat siang, merci dan juga saudara. Yang menarik ini adalah nama mantan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan yang tadi juga kembali dilantik menjadi penasehat Presiden di bidang investasi. Dimana kemarin ini mantan Menteri Luhut ini juga sudah dilantik begitu untuk menjadi Dewan Pakar Ekonomi. Jadi, dilantiknya kembali Luhut Bin Sarpanjaitan ini cukup menarik perhatian dari masyarakat begitu ya. Dimana sebelumnya Luhut juga menjabat sebagai Menteri Menko Maritim dan Investasi dan kemudian kembali diberikan jabatan pada Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini. Dan juga selain itu, merci dan juga saudara tadi juga sudah sempat disinggung bahwa ada nama-nama yang memang menarik perhatian, yang memang cukup familiar pernah kita dengar begitu ya, yang juga sempat menduduki jabatan publik pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo kemarin. Dimana kalau misalkan kita lihat ini ada nama dari General Dudung begitu ya, yang mana ini merupakan panglima TNI, mantan panglima TNI yang juga kemudian diberi mandat begitu oleh Presiden Prabowo untuk menjadi penasehat Presiden dalam bidang pertahanan. Artinya ini memang sesuai dengan kebidangan yang dikuasai oleh General Dudung. Dan kemudian ini ada nama mantan dari Menteri Riset Inovasi Teknologi Nasional, Bambang Permadi Sumateri Brojonegoro, ini juga diberi mandat oleh Presiden Prabowo sebagai penasehat khusus Presiden dalam bidang ekonomi. Tadi lagi-lagi ini tepat ataupun sejalan dengan kiprah yang sudah dilakukan oleh Prof. Bambang selama ini dalam bidang ekonomi. Kemudian ini juga ada nama Dr. Terawan yang juga pada masa itu dalam masa Kabinet Indonesia Maju ini sempat menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Dan kemudian dalam tugas kali ini ia diberi tugas sebagai penasehat khusus Presiden dalam bidang kesehatan nasional. Kemudian tadi yang sempat saya singgung yakni adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nah terkait dengan nama dua pesohor lainnya yakni Yofi Widianto dan juga Raffi Ahmad yang juga diberi mandat oleh Presiden Prabowo sebagai staf khusus dalam bidang ekonomi kreatif dan juga dalam bidang semacam dunia kreatif. Ini tadi juga kami sempat berbincang dengan Raffi dan juga Yofi. Yang mana pemerintah ke depan ingin untuk memberikan semacam dukungan terhadap industri kreatif agar dapat mendatangkan semacam keuntungan bagi negara. Bagaimana kemudian dengan mendukung film-film dan juga industri kreatif dalam negeri. Tadi ini juga sempat disinggung oleh Yofi Widianto. Dan kemudian tadi yang juga sempat disinggung ini adalah di mana Presiden Prabowo juga melantik lima dari badan baru di mana yang baru saja dibentuk pada masa Presiden Prabowo ini. Di mana ini merupakan badan pengelola investasi daya Anagata Nusantara, kemudian badan percepatan pengentasan kemiskinan, dan juga kemudian badan penyelenggaran jaminan produk halal, kemudian adalah badan pengendalian pembangunan investasi khusus. Kemudian terakhir adalah ini terkait dengan badan penyelenggaran haji. Jadi memang pada masa pemerintahan Prabowo ini tampaknya pemerintah ingin lebih spesifik begitu terkait dengan bidang-bidang yang akan diberi perhatian. Setelah pelantikan tadi, lantas apalagi kegiatan Presiden Prabowo selanjutnya, Fedriska? Ya, Mersi tadi kami juga sempat berbincang begitu ya dengan kader Gerindra, yakni Dasko yang mengatakan bahwa ia mengatakan Presiden Prabowo saat ini masih banyak agenda-agenda lain begitu. Selain tadi dalam dua hari ini Presiden Prabowo mengebut begitu terkait dengan melantik nomenklatur dari pemerintahannya. Kemudian pada hari ini Presiden Prabowo juga masih akan melaksanakan serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan. Dimana kalau misalnya kita tahu bahwa sebelumnya Presiden Prabowo ini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ketika semua Kementerian sudah melakukan sertijab namun karena kesibukan dari Presiden Prabowo ini ketika melaksanakan pelantikan-pelantikan nomenklatur pemerintahannya ini memang dalam Kementerian Pertahanan belum melaksanakan sertijab. Jadi informasi yang kami dapat adalah nanti pada pukul 1 Presiden Prabowo akan melaksanakan serah terima jabatan dari Presiden Prabowo ke Kementerian Pertahanan yang baru. Ini ada untuk hari ini namun untuk dalam waktu dekat kami dapatkan informasi juga bahwa besok pada tanggal 23 ini Presiden Prabowo untuk pertama kalinya akan melaksanakan rapat paripurna bersama dengan seluruh menteri-menterinya untuk membahas roadmap dari program-program yang akan dibahas lebih lanjut terkait dengan makan siang gratis dan juga terkait dengan pengentasan kemiskinan dan juga kemudian isu-isu ataupun faktor sektor-sektor yang akan menjadi perhatian dari pemerintahan Prabowo dan juga diberan ke depan. Terima kasih Fedris Kaanan dan Jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih.